Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diatur dalam Permendagri No. 70 tahun 2019. Dasar hukum yang melandasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diantaranya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Perpres No. 95 tahun 2018 Perpres No. 39 tahun 2019 Dan Perpres No. 54 tahun 2018 Siklus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terdiri dari Data dan Informasi Perencanaan terkait dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kua PPAS Informasi Pemda lainnya terdiri dari Outcome dan Output LPPD, EPPD BINUAS terdiri dari Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Dalam Permendagri No. 70 tahun 2019 Pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik Ruang Lingkup Permendagri No. 70 tahun 2019 Pasal 2 Informasi Pembangunan Daerah Informasi Keuangan Daerah Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya Pasal 7 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis dan Profil Pembangunan Daerah Pasal 17 Informasi Perencanaan Anggaran Daerah Informasi Pelaksanaan dan Penata Usahaan Keuangan Daerah Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Informasi BMD Informasi Keuangan Daerah Lainnya Pasal 24 Informasi LPPD Informasi EPPD Dan Informasi PERDA Pasal 3 Informasi Pemerintahan Daerah Diumumkan kepada Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 SIPD Dibangun dan Dikembangkan Untuk Menghasilkan Layanan Yang Saling Terhubung Dan Dapat Diakses Melalui Situs Jaringan Resmi Kementerian Dalam Negeri Data Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan Data Berbasis Elektronik Terdiri Dari Data Tentang Data Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Bersumber Dari Pusat Sebanyak 1049 Data Data Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Keuangan Provinsi Sebanyak 1449 Data Dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Keuangan Kabupaten Kota Sebanyak 2038 Data Total Sebanyak 5.014 Data Pengelolaan Data Harus Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Terdapat Konsep Dalam Pembagian Peran Dalam Pengelolaan Data Meliputi Perencanaan Pengumpulan Pengisian Serta Pemeriksaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Perangkat Daerah Menjadi Acuan Dalam Penyusunan Dokumen Anggaran Daerah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik Menggunakan Klasifikasi Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Tercakup Dalam Pasal 14 Mengenai Perencanaan Dan Penganggaran Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Diintegrasikan Dalam SIPD Dan Digunakan Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 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 Pemerintahan Daerah